Intro Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Luciani Sunaria, SSN, MSI Saya disini mengajar mata kuliah desain karakter dan modeling atau kita sebut dengan nama DKM Pada pertemuan satu kali ini, saya mengajarkan mengenai latar belakang desain grafis Pengertian desain grafis, pengertian desain karakter dan modeling, dan macam media komunikasi grafis Yang pertama adalah latar belakang desain Jadi pada zaman dahulu kalah, pada zaman manusia primitif Ketika ingin menyampaikan informasi atau pesan sebelum ditemukannya bahasa tulisan Mereka menyampaikan sesuatu informasi atau pesan antara manusia satu dengan manusia yang lain dengan bahasa gambar Hal ini banyak dibuktikan dengan ditemukannya lukisan di goa-goa, ada juga di batu-batu, dan juga di pohon-pohon Jadi ketika ingin dia menyampaikan suatu pesan, manusia itu menggambarkannya dengan simbol-simbol atau gambar-gambar tertentu Menggambar adalah bentuk keterampilan yang dapat dipelajari oleh semua orang Bahkan kita mengenal gambar itu dari sejak kita balita Kita sudah mulai mengenal adanya warna, bentuk, dan lain sebagainya Jadi ketika kita menggambar, itu adalah proses kreasi yang harus dilakukan secara intensif atau terus-menerus Kita harus bereksplorasi dengan teknis, gaya, skill, kita penggalian dari sebuah ide, konsep, gagasan, kreativitas Dan kita mengekspresikan atau mengaktualisasi diri Jadi bagi seorang desainer, ilustrator, seniman, menggambar merupakan teknik dasar yang harus dikuasai sebagai basic proses kreasinya Pada intinya, menggambar adalah perpaduan keterampilan atau skill, kepekaan rasa atau tes, kreativitas, ide, pengetahuan, dan wawasan Jadi ketika kita sebagai seorang desainer, tidak hanya dibekali dengan kemampuan, keterampilan, skill saja Tetapi kita harus mempunyai kepekaan rasa atau tes Ya, bagaimana gambarnya kita rasakan Bagaimana suasana emosi yang muncul di gambar itu Dan juga kreativitas kita sendiri Bagaimana kita mengkreasikan dari sebuah ide atau konsep dasar menjadi sesuatu ide yang menarik Dan juga tentunya harus dibekali dengan pengetahuan dan wawasan Karena kalau sebuah gambar hanya dengan keterampilan saja itu tidak cukup Jadi kita harus punya pengetahuan dan wawasan Contohnya, ketika kita ingin menggambar sebuah binatang Contoh binatang kuda Ketika kita ingin menggambar binatang kuda Kita tidak tahu dasarnya kuda itu, tingginya seperti apa, strukturnya seperti apa Maka yang kita gambar mungkin berbeda Jadi pengetahuan dan wawasan itu juga sangat penting Selain ide, kreativitas, skill, dan rasa Pengertian dari desain grafis adalah Desain grafis adalah seni komunikasi visual Seni komunikasi visual di sini maksudnya adalah Seni yang berbicara bahasa visual Komunikasi visual atau visual communication Ialah komunikasi yang menggunakan bahasa visual Dimana unsur-unsur dasar bahasa visual ialah segala sesuatu yang dapat dilihat Dan dapat dipakai untuk menyampaikan arti, makna, atau pesan Pengertian dari DKM atau Desain Karakter dan Modeling DKM adalah sebuah ilmu yang mempelajari konsep karakter melalui gambar sketsa Gambar bentuk maupun gambar ilustrasi dalam tampilan visual secara ekspresif dan spesifik Macam media komunikasi grafis Media adalah sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada publik Dengan menggunakan berbagai unsur komunikasi grafis Seperti teks atau gambar, foto, desain, dan lain sebagainya Media komunikasi grafis banyak sekali jumlah dan jenisnya Media komunikasi grafis secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut Yang pertama, media cetak Media cetak dengan contoh Poster, sticker, sampul buku, packaging, folder, leaflet, amplop, dan kop surat Tas belanja, katalog, iklam majalah, dan surat kabar Yang kedua adalah media luar ruangan atau outdoor Yaitu spanduk, banner, papa nama, umbul-umbul, neon box, neon sign, billboard, baliho, reklama mobil box Halter, dan lain-lain Yang ketiga yaitu media elektronik Dengan contoh radio, televisi, internet, film, program video, animasi komputer Yang keempat yaitu tempat pajang atau display Contohnya yaitu etalase atau windows display, point of purchase, desain gantung, floor stand Yang terakhir yaitu barang penang-penangan atau special offer Atau biasa kita sebut dengan kata souvenir Contohnya yaitu kaos, topi, payung, gelas, aneka souvenir, tas, dan sebagainya Demikian pertemuan pertama kita Hari ini kita sudah membelajar mengenai latar belakang desain Kita mengenal pengertian desain grafis Kemudian desain karakter dan modeling Dan mengenal berbagai macam media desain Sampai ketemu di pertemuan berikutnya Terima kasih Terima kasih